Pemirsa hampir 8.000 pencari kerja mengunjungi Festival Pelatihan Vokasi dan Job Fair Nasional 2023 yang digelar di Jakarta International Expo, Kemayoran Jakarta Pusat sejak kemarin. 56.000 lebih lowongan pekerjaan disediakan di pameran ini. Ajang Job Fair Nasional 2023 ini diinisiasi Kementerian Ketenaga Kerjaan dan berlangsung dari 27 Oktober berakhir hari ini. Lebih dari 56.000 lowongan pekerjaan tersedia di ajang Job Fair ini. Hampir 8.000 pencari kerja ikut berpartisipasi dalam kegiatan ini. Selain itu ditampilkan juga balai latihan kerja komunitas sebagai pendekatan yang dilakukan untuk memperluas cakupan pelayanan vokasi. Sekretaris Jenderal Kemnaker Anwar Sandusi menyebut animo masyarakat untuk mencari pekerjaan di ajang Festival Pelatihan Vokasi dan Job Fair Nasional 2023 cukup tinggi. Para pencari kerja memburu mendapatkan peluang pekerjaan terbaik bagi mereka sesuai dengan kemampuan dan minatnya. Dari data yang meng-input di kami itu sudah ada 7.649 pencari kerja yang hadir dan saya yakin ini di luar dari yang meng-input jumlahnya jauh lebih besar. Saat ini sudah ada 3.767 balai latihan kerja komunitas. Dan insya Allah tahun depan akan bertambah lagi sampai mudah-mudahan sampai menjelang tahun 2024 ini mendekati angka 5.000 dari balai latihan kerja komunitas. Nah hal lain yang juga kita tampilkan ini adalah menyangkut... Terima kasih telah menonton!